Sudah subscribe belum? Kalau belum, silahkan klik tombol subscribe-nya ya Jangan lupa like dan share video ini Hai, halo, Anggio Grotech disini Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya Untuk mencangkok menggunakan media air Jadi ini sudah berumur lebih dari 1 bulan Saya cangkok lebih dari 1 bulan Oke, saya akan buka untuk melihat seberapa banyak akarnya Cara, inilah dia akarnya Ini, buang Jadi, bisa dilihat akarnya sudah sangat banyak Ini tanamannya Bagaimana sih cara membuatnya? Oke, pertama yang Anda harus siapkan adalah Pisau Tali plastik Air Air putih Jurnih, air sumur Dan yang terakhir Botol Sprite Oke, selanjutnya adalah kita buat lubang di botol Sprite ini Pada bagian sisi sini Oke, 1, 2, 3 Oke, ini dia sudah dilubangin Oke, lubangnya seperti ini ya Kecil Ini adalah untuk memasukkan Belahan batang atau cabang pohon nanti Untuk dicangkok Oke, ini kemudian kita isi dengan air Oke, kita isi 1, 2, 3 Oke, isi segini Tidak pas dengan batas potongan atau lubang tersebut Selanjutnya adalah Membelah batang yang akan kita cangkok Itu sih Silahkan pilih batangnya sesuai dengan selera Maksudnya, batangnya yang sesuai dengan ukuran botol tadi Jangan terlalu besar kayak gini, nggak muat Jadi pakai yang kecil aja Ini kira-kira berapa cm diameter 2 cm Kemudian Batang ini Dibelah seperti cangkok belah biasa Batang ini dibelah menjadi 2 bagian di tengah-tengah Kita tarik ke atas 1, 2, 3 Oke, sudah jadi Jadi dibuat belahan sepanjang kira-kira 5 cm Kemudian ikat ujung botol ini Menggunakan tali plastik Tujuannya adalah untuk memudahkan pengikatan botol Di batang pohon Ya, tali plastiknya diikat Oke, sudah jadi diikat seperti ini Dan arah ikatannya itu sejajar dengan botol Atau lubang botol ini ya Karena nanti akan diikat pas ke batang Oke, saya tunjukkan langsung kita ikat ke pohon tadi Oke, sebelum diikat Terlebih dulu Ini dimasukin ya Ke lubang Belahan ini Ya, dimasukin ke dalam lubang Dan kemudian Pastikan batangnya menyentuh air 1, 2, 3 Nah, jadi seperti ini ya Kelihatan Semuanya sudah masuk Itu batangnya juga sudah ada di dalam air Artinya dia sudah Sudah menyatu dengan media airnya Kemudian bagian atas ini harus diikat Itulah kenapa saya bilang Ikatannya harus sejajar dengan lubang Karena Untuk memudahkan pengikatan ke batang Dan kenapa botolnya dirubangin Karena kalau dimasukinnya dari sini Dia bakal ada Apa ya Jarak Yang membuat botol ini nanti bakal gini Dan itu bisa menyebabkan Si batang patah Takutnya Makanya saya lubangin seperti ini Lebih mudah Oke, diikat 1, 2 3 Oke, 3 Sudah jadi Diikat seperti ini Oke, ada pertanyaan Bang, biasanya cangkok-cangkok kan disiram-siram tuh Atau medianya memang sudah dibasahin Ini perlu disiram nggak? Ya nggak perlu lah Orang sudah pakai air kok Atau ada pertanyaan Perlu pakai perangsang nggak bang? Pakai perangsang seperti Groton Ataupun dari yang alami Bawang merah Ya sebenarnya bisa aja sih Pakai itu Tapi Kalau saya nggak perlu Karena tetap bakal muncul juga Perangsang itu cuma untuk mempercepat doang Sama memperbanyak akar Oke, ini sudah jadi Silahkan tunggu sampai Lebih dari 1 bulan 2 bulan mungkin Dia akan jadi seperti Ini Oke Saya kira itu aja dulu Dari saya Anggia Grotech Jangan lupa subscribe Dan share video ini Jika bermanfaat Saya Anggia Grotech Bila Jika bermanfaat